Naga beracun jilid 10. Aku pernah menyewa kamar ini selama seminggu. Tidurkanlah anakmu, di sini tenang, kata Hang San dengan hati lega dan berterima kasih bilan lalu memasuki kamar itu, menidurkan lan-lan di atas pembaringan dan melepaskan buntalannya, meletakkannya di atas meja. Setelah menyalakan sebatang lilin lagi untuk menambah penerangan di kamar itu, ia pun keluar dari dalam kamar. Baik, Kongcu, aku akan berusaha mendapatkan apa yang kau cari itu. Nah, aku akan pergi sekarang juga. Nyonya, beristirahatlah, saya hendak pergi dulu mencarikan kuda dan kereta yang dipesan Kongcu. Petani itu menjurah ke arah bilan, lalu keluar dari pondok, menutupkan daun pintunya dengan hati-hati dari luar. Bilan kini duduk menghadapi meja bersama Hang San setelah pemuda itu mempersilahkannya duduk. Mereka saling berpandangan, dan keduanya kagum. Di bawah sinar lampu yang remang-remang mereka saling mengagumi wajah masing-masing. Hang San melihat betapa wajah yang bulat itu berkulit putih mulus, juga leher dan tangan itu putih mulus yang wajar. Hidung yang mancung kecil itu mungil dan matuk itu bagaikan sepasang bintang, gemerlapan tajam. Di lain pihak, bilan juga kagum. Pemuda yang usianya sekitar 27 tahun itu memang tampan dan gagah. Pakainya seperti seorang sastrawan, sederhana namun bersih. Caping lebar yang tadi dipergunakannya, kini tergantung di dinding. Wajah itu jantan. Hidungnya mancung dan besar, matanya tajam agak terlalu hitam, dan bibirnya kemerahan seperti bibir wanita, akan tetapi lebih besar dan penuh gairah. Kulitnya agak coklat dan wajah itu membayangkan ketampanan orang dari daerah barat. Hal ini tidak aneh karena Can Hang San memang berdarah Nepal. Ibu kandungnya seorang putri Nepal. Nah, sekarang ku harap engkau suka memperkenalkan dirimu, Nyonya. Tentu saja kalau engkau percaya kepadaku, bilan menarik napas panjang. Tentu saja aku percaya kepadamu, tai hiap nanti dulu. Nyonya Hang San menghentikan dengan mengangkat tangan kanan ke atas. Harap engkau tidak menyebut aku tai hiap, sungguh hanya membuat aku merasa malu dan canggung lalu ia menatap tajam wajah yang manis itu. Maukah engkau menyebut aku to aku, kakak, saja? Namaku Hang San dan aku sama sekali tidak suka disebut tai hiap, pendekar besar, apalagi oleh seorang wanita perkasa seperti Nyonya, dilantir senyum. Hem, engkau melarangku menyebutmu tai hiap, akan tetapi engkau sendiri menyebut aku nyonya. Seharusnya aku menyebut tuan kepadamu, akan tetapi engkau ingin aku menyebut to aku. Kalau aku menyebut kakak, apa sebutan seorang kakak terhadap adiknya Hang San tertawa gembira? Biarpun tidak banyak bicara, ternyata wanita ini dapat diajak berkelakar. Baiklah, aku akan menyebutmu moi-moi, adik perempuan. Aneh, seorang kakak tidak tahu nama adiknya to aku, nama ku bilan, kuah bilan, hem, nama yang indah sekali kiranya selain gagah perkasa, engkau juga seorang perayu, to aku. Namaku biasa saja engkau katakan indah, maaf, lanmoy. Aku bukan bermaksud merayu, hanya, ah, sudahlah, aku hanya berkelakar, lanjutkan bicaramu, bicara apa lagi? Sudah ku perkenalkan namaku. Aku kuah bilan dan anakku itu, namanya lanlan, dan siapa nama suamimu? Di mana tempat tinggalmu dan kenapa engkau melakukan perjalanan berdua saja dengan anakmu yang masih kecil? Dari mana dan hendak ke manakah engkau pergi, lanmoy belan melirik ke arah wajah pemuda itu, tersenyum sedih. Orang ini demikian memperhatikan dirinya dan pertanyaannya datang seperti banjir saja. To aku, engkau ingin tahu segalanya, akan tetapi engkau tidak mau menceritakan segalanya tentang dirimu sendiri. Engkau hanya memperkenalkan namamu, dan aku pun sudah membalas dengan memperkenalkan nama kami. Kalau ingin mendengar tentang keadaan dan keluargaku, tidakkah sepatutnya kalau seorang laki-laki lebih dahulu menceritakan tentang dirinya? Hahaha, engkau tidak mau kalah, itu tandanya engkau belum percaya benar kepadaku. Baiklah, akan ku ceritakan semua tentang diriku, akan tetapi tidak ada yang menarik tentang diriku. Aku berusia 27 tahun, aku hidup sebatang kara, belum pernah menikah, yatim piatu dan tidak mempunyai keluarga seorang pun. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Seorang pelana yang tidak mempunyai apa-apa. Guruku adalah ayahku sendiri yang sudah meninggal dunia, bernama Can Siok. Selama ini aku hanya mengembara, kemana saja hati dan kaki ini membawaku. Nah, hanya inilah cerita tentang diriku, Lan Moi. Sama sekali tidak menarik, bukan Bilan mendengarkan dengan heran. Seorang pemuda yang begini tampan gagah, berilmu tinggi, usianya sudah sangat dewasa, kenapa hidup seorang diri saja dan tidak menikah? Tentu seorang pendekar petualang inung selalu ingin hidup bebas. Eh, kenapa engkau diam saja, Lan Moi? Aku sudah siap mendengarkan cerita tentang dirimu Bilan menghala nafas panjang. Kalau engkau mengatakan bahwa riwayatmu tidak menarik, sebaliknya riwayatku lebih buruk lagi, malah hanya menyedihkan saja, yang sudah lalu hanya menjadi kenangan, Lan Moi, tidak ada gunanya disedihkan lagi. Nah, ceritakanlah, aku ingin sekali mendengar agar perkenalan antara kita menjadi lebih akrab, aku pun hidup berdua saja dengan anakku Lan Lan. Sekarang inipun aku masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap, Bilan berhenti seolah-olah cerita tentang dirinya habis sekian saja. Tapi, suamimu Hang San mendesak. Dan siapa pula gurumu, orang tuamu kedua orang tuaku sudah lama meninggal dunia. Dan suamiku, dia juga guruku sendiri, dia sudah meninggal dunia. Mendengar suara yang mengandung duka itu, Hang San menarik nafas panjang dan diam-diam dia menekan perasaan girangnya mendengar bahwa wanita ini adalah seorang janda. Aih, maafkan pertanyaanku tadi, Lan Moi. Siapa kira, semuda ini engkau telah ditinggal mati suami dan hidup berdua saja dengan seorang puteri. Kalau boleh aku bertanya, siapakah nama mendiang suamimu? Kalau dia menjadi gurumu, TNT Udi Ali Hai sekali, nama mendiang suami dan juga guruku adalah Liu Bok Ki. Hang San terbelalak dan dia demikian terkejut sehingga bangkit berdiri dari kursinya. Dia? Kau maksudkan Sin Tiau, si Raja Wali Sakti, Liu Bok Ki melihat kekagetan pemuda itu, bilang tidak merasa heran. Nama besar mendiang suaminya. Memang amat terkenal di dunia persilatan. Ia pun mengangguk bangga. Aih, pantas kalau begitu, kata Hang San sambil duduk kembali dan memandang kagum. Pantas kalau engkau memiliki ilmu silat yang lihai. Kiranya murid dan juga istri si Raja Wali Sakti. Akan tetapi, maaflan moi. Kulihat tadi dalam gerakan silatmu ada dasar ilmu silat siau limpai. Penglihatanmu tajam sekali, to aku dan ini membuktikan bahwa ilmu kepandainmu sudah sangat tinggi. Memang, sebelum aku menjadi murid suamiku, aku pernah mempelajari ilmu silat siau limpai, hebat. Murid siau limpai yang kemudian menjadi murid si Raja Wali Sakti. Aku gerang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu, Lan Moi. Lalu kemana engkau hendak pergi sampai lama bilan berdiam diri. Ia sendiri tidak dapat menjawab karena memang ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia telah menculik Lan Lan dan ia tidak berani kembali ke rumah suaminya di Kim Hang San, Karena tentu si Hon Beng dan Bu Giyokcu akan mencari anak mereka dan mengejarnya ke sana. Dan ia pasti tidak akan mampu mempertahankan kalau mereka itu merampas Lan Lan. Ilmu kepandain mereka terlampau tinggi baginya. Melawan Bu Giyokcu saja ia tidak akan menang, apalagi melawan si Hon Beng dan lebih-lebih menghadapi mereka berdua. Dan ia sudah jatuh cinta kepada anak itu yang kini menyebut ibu kepadanya. Ia tidak mempunyai suatu tempat untuk pergi, maka pertanyaan Hang San membuat ia bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kemudian ia teringat kepada pamannya Liko Antek. Daripada tidak dapat menjawab, dia lalu berkata, Aku masih mempunyai seorang paman, saudara dari mendiang ibuku. Aku akan mencari pamanku itu, to aku, siapakah pamanmu itu? Dia seorang tokoh siaulimpai namanya Liko Antek, Liko Antek Hang San terbelalak. Terbayanglah kini ketika dia bertempur melawan Liko Antek, dikeroyok oleh poali UHWA istri mendiang kam senhin ketua Hek Hau Pang, kemudian muncul seorang gadis perkasa dan Hang San terbelalak. Ah dia meloncat dari tempat duduknya, bangkit berdiri dan memandang kepada bilan dengan kaget. Inilah gadis yang dulu membantu Liko Antek dan poali UHWA. Ada apakah, to aku? Engkau kelihatan terkejut sekali, Hang Sanin cepat mengerahkan tenaga untuk menenangkan hatinya dan wajahnya yang tadi berubah agak pucat itu menjadi merah kembali. Dia bukan terkejut mendengar nama Liko Antek, melainkan terkejut ketika teringat bahwa gadis inilah yang dulu pernah membantu Liko Antek mengeroyoknya. Tak dapat dia membayangkan bagaimana akan sikap wanita ini kalau mengenalnya. Aku memang terkejut mendengar nama pamanmu. Tentu saja aku mengenal nama itu. Yang mengejutkan adalah karena engkau hendak mencarinya. Padahal menurut pendengaranku, pamanmu adalah seorang pelarian dan buruan pemerintah. Kabarnya dia telah melarikan diri dari penjara, bahkan membantu gerakan pemerontak. Bagaimana engkau akan mencari pamanmu yang sedang diburu pemerintah bilan menarik napas panjang? Tentu saja ia tahu akan hal itu dan kalau tadi ia mengatakan hendak mencari pamannya, hal itu dilakukan hanya agar dapat menjawab pertanyaan Hang San saja. Aku tahu akan hal itu, toh aku. Akan tetapi, aku tidak tahu lain tempat lagi yang dapat kuharapkan menjadi tempat tinggalku. Aku akan berkelana saja, katanya sedih. Hang San tersenyum. Dia sudah mampu menguasai dirinya lagi. Jelas bahwa bilan tidak ingat kepadanya. Pertemuan antara mereka hanya terjadi sebentar saja, dan itu pun dalam pertempuran, sehingga wanita ini tidak mengenal dan tidak mengingatnya sama sekali. Betapapun juga, dia harus berhati-hati dan ada sesuatu yang tidak nyaman rasanya di hati setelah dia mengetahui siapa wanita ini. Kalau sampai bilan mengenalnya. Lan Moi, kalau engkau hidup seorang diri, kiranya tiada salahnya menjadi seorang pengelana seperti aku ini. Akan tetapi ingat, engkau mempunyai seorang puteri yang masih kecil. Tidak mungkin akan mengajaknya berkelana tanpa tujuan. Tidak baik bagi pendidikan puterimu, aku mengerti, toh aku. Akan tetapi apa dayaku? Aku tidak tahu ke mana harus pergi, hening sejenak. Hong San tidak mau tergesa-gesa. Dia harus mengakui bahwa setelah kini wanita itu duduk di depannya, dekat dan di bawah sinar lampu sehingga dia dapat mengamati wajah itu dengan jelas. Setelah wanita itu bicara, apalagi setelah mendengar bahwa wanita itu seorang janda muda yang hidup sebatang kara, hatinya semakin tertarik dan dia tahu bahwa sekali ini dia jatuh cinta. Belum pernah perasaan seperti ini menguasai hatinya. Biasanya terhadap wanita cantik, hanya berahinya yang timbul. Akan tetapi sekali ini lain. Dia ingin memiliki belan seluruhnya dan sepenuhnya, untuk selamanya. Dia ingin menyenangkan hati wanita ini, membahagiakannya, dan dia ingin berdampingan selamanya. Dia ingin membuat wajah yang manis ini selalu tersenyum dan cerah berseri. Akan tetapi dia harus berhati-hati. Kalau janda ini sampai dapat menjenguk dan mengetahui latar belakang kehidupannya. Dia ngeri membayangkan akibatnya. Tiba-tiba dia seperti dipaksa oleh sesuatu mengangkat mukanya menatap wanita itu. Dan ternyata wanita itu pun sedang memandang kepadanya. Agaknya pandang mata wanita itulah yang tadi menyentuh perasaannya dan membuatnya mengangkat muka memandang. Dua pasang metu bertaut sejenak, lalu bilan menundukkan mukanya. Lan Moi, apakah engkau percaya kepada ku? Tiba-tiba Hang San bertanya. Eh, kenapa, toh aku? Tentu saja aku percaya padamu. Engkau adalah penolongku, kita baru saja bertemu. Engkau belum mengenal benar siapa diriku, dan orang macam apa adanya aku. Mungkin saja aku ini seorang penipu, seorang penjahat. Airh, jangan mengada-ada, toh aku. Aku yakin bahwa engkau seorang yang baik budi, gagah perkasa, dan, belum tentu, Lan Moi. Di dunia ini, di mana ada manusia sempurna tanpa salah? Aku pun, sebagai manusia biasa, pernah melakukan kesalahan, pernah tersesat dan berdosa. Sudahlah, toh aku. Apa sebetulnya yang hendak kau katakan? Maka engkau bertanya apakah aku percaya kepadamu. Aku percaya. En eh, lalu apa Hang San menelan rudah? Baru sekarang dia merasa begini gugup dan tegang. Begini, Lan Moi. Biarpun kita baru saja saling bertemu secara kebetulan dan saling berkenalan, namun rasanya bagiku engkau seorang sahabat lama dan kita. Saling percaya. Engkau dan puterimu hidup sebatang kara, dan aku pun demikian. Maukah engkau kalau aku mencarikan sebuah tempat tinggal untuk engkau dan anakmu di mana engkau akan hidup dengan tenang dan tenteram sejenak bilan hanya memandang wajah pemuda itu? Sungguh luar biasa kalau ada kenalan baru hendak menolongnya seperti itu. Ia merasa teraru, akan tetapi juga heran. Ketoh aku, kita baru saja berkenalan dan engkau sudah bersikap begini baik kepada kami. Seorang anggota keluarga sendiri belum tentu sebaik engkau. Kenapa engkau begini baik kepada kami dan ingin mencarikan tempat tinggal untuk kami? Kenapa, to aku menghadapi sepasang metu yang bersinar tajam, yang memandangnya penuh selidik ini? Hang San tidak tahan menentang terlalu lama. Dia khawatir kalau sinar metu itu akan mampu menjenguk dan melihat latar belakang kehidupannya yang lalu. Dia lalu menunduk, menghela nafas panjang beberapa kali sebelum menjawab gengun sukar. Kenapa aku ingin menolongmu? Ah kenapa, ya? Mungkin karena aku merasa kasihan sekali kepadamu dan kepada puterimu, Lan Moi. Sejak kita saling jumpa ketika engkau dikeroyok perampok itu sudah timbul perasaan yang luar biasa dalam hatiku. Aku tidak berani mengatakan, eh, cinta, itu akan terlalu lancang karena kita baru saja berkenalan. Akan tetapi, aku merasa kasihan dan ingin menolongmu. Membantumu, membahagiakan engkau dan anakmu, Lan Moi. Maafkan kelancanganku ini, sejenak milan berdiam diri, menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Ia meneliti perasaan sendiri, merasa kagum kepada laki-laki ini, kagum dan berterima kasih. Akan tetapi laki-laki ini menyinggung soal cinta dan untuk itu, ia harus menjenguk lebih dalam dan ini membutuhkan waktu untuk dapat menentukan. To'ako, tidak perlu meminta maaf. Orang-orang seperti kita memang sebaiknya kalau berterus terang secara jujur, katanya. Terima kasih, Lan Moi. Memang sebaiknya begitu, aku tadi hanya takut kalau sampai menyinggung perasaanmu. Aku tidak berani mengatakan cinta karena selama ini aku belum pernah jatuh cinta kepada seorang wanita pun. Banyak wanita yang menarik, akan tetapi belum pernah aku merasakan jatuh cinta. Akan tetapi yang jelas, aku merasa kasihan dan sayang kepadamu. Terimalah uluran tanganku untuk membantumu, Lan Moi. Tentu saja, kalau engkau percaya kepadaku. Kalau engkau tidak percaya dan menyangka ada maksud tertentu yang buruk dalam hatiku terhadap dirimu, Tentu aku tidak akan berani memaksamu, kalaupun ada keraguan di hati bilan, Maka keraguan itu tentu akan lenyap setelah mendengar ucapan pemuda itu yang demikian jujur dan meyakinkan. Bagaimana aku berani menolak niat baikmu, to'ako? Apalagi engkau tadi sudah menyuruh. Pemilik rumah ini mencarikan kuda dan kereta. Aku berterima kasih dan menerima uluran tanganmu, akan tetapi dengan satu syarat, Yaitu bahwa kalau kelak aku merasa tidak cocok dengan tempat itu atau denganmu, Aku akan membawa anakku pergi mengambil jalanku sendiri, Dan harap engkau tidak menuduh aku tidak mengenal budi. Hang San tertawa dengan gembira, wajahnya berseri. Tentu saja, Lan Moi, tentu saja engkau bebas untuk menentukan langkahmu sendiri. Aku sudah merasa cukup bangga dan puas bahwa kau dapat mempercayai ku pemilik rumah itu datang memberi laporan bahwa ada seorang penduduk dusun yang mau menjual kudanya, Adapun keretanya dapat dibeli di kota Penglu. Karena pembelian mendadak dan tegesa-gesa, tentu saja Hang San harus membayar hampir dua kali lipat harga umum. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebuah kereta meninggalkan dusun itu, Dikusiri oleh Hang San Bilan dan Lan Lan duduk di dalam kereta yang dilarikan dengan cepat. Mereka menuju ke kota Raja OOO 0 DW 0OO akan tetapi, Kenapa ke kota Raja? Apakah engkau mempunyai keluarga di sana, to aku? Ataukah sahabat Bilan bertanya ketika malam itu mereka berhenti di sebuah dusun di luar kota Raja Tiang An. Di kota Raja yang ramai kita dapat dengan mudah mencari rumah tinggal yang baik, Lan Moi. Juga daerah paling aman sekarang ini adalah di kota Raja. Selain itu, di kota besar ini kita akan dapat mencari penghasilan dengan mudah. Aku sendiri dapat berdagang, atau juga mencoba untuk mendapatkan kedudukan, Bilan diam saja. Ia tidak dapat banyak memilih dan menyerahkan saja pada pemuda ini. Sikap yang selalu sopan dan ramah dari pemuda ini memang membuat ia percaya sepenuhnya. Akan tetapi ia masih ragu-ragu apakah ia dapat membalas kasih sayang pemuda itu kepadanya. Ada sesuatu yang membuatnya ragu. Pemuda ini seperti menyimpan suatu rahasia, dan kadang sikapnya aneh dan tidak wajar. Juga, sepasang matu yang terlalu hitam dari pemuda itu kadang-kadang membuatnya merasa ngeri. Kadang-kadang ia seperti melihat sinar yang aneh, penuh kekejaman. Kadang sinar yang dingin dan acuh, akan tetapi segera berubah lagi menjadi ramah, memancar dari sepasang matu itu. Lan Moi, sebelum kita memasuki kota raja, ada sesuatu yang perlu kau tahu dan aku memerlukan bantuanmu. Setelah mereka agak lama berdiam diri Hang San bicara dengan suara halus dan lirih, seolah dia tidak ingin ada orang lain mendengar ucapannya. Dilan mengerutkan alisnya dan mengangkat muka, memandang kepada pemuda itu. Sinar mata pemuda itu nampak mengandung kecerdikan, akan tetapi juga kekhawatiran. Ada apakah, to aku? Katakanlah, dan tentu saja aku siap membantumu, ketahuilah, Lan Moi, bahwa kerajaan Teng yang sekarang ini, yang baru 3-4 tahun berdiri, dahulunya merupakan pemberontak-pemberontak kaya radap kerajaan Sui, tentu saja, kata Dilan. Setiap kerajaan atau pemerintahan baru yang merebut pemerintahan lama tadinya adalah pemberontak, nah, ketika Panglima Lisi Bin memimpin pasukan pemberontak, aku pernah membantu pasukan kerajaan Sui untuk menentang pemberontak. Akan tetapi pasukan pemerintah gagal dan kalah. Kaisar Yangti melarikan diri dan aku pun meninggalkan pasukan pemerintah, Dilan tidak merasa heran. Dalam suasana perang saudara seperti itu, banyak orang terlibat, dan dia pun tahu bahwa banyak pendekar yang dahulu membantu kerajaan Sui untuk melawan pemberontak yang kemudian memperoleh kemenangan dan kini menjadi kerajaan Teng yang baru, lalu mengapa, to aku? Hal itu adalah wajar saja, akan tetapi, namaku telah dikenal oleh mereka, Lan Moi. Karena kini mereka yang berkuasa, maka TNTU akan ditangkap sebagai sisa pengikut Kaisar Lama, kalau mereka mengetahui bahwa aku berada di Kota Raja. Dilan mengerutkan alisnya. Kalau sudah begitu, kenapa engkau malah mengajakku ke Kota Raja, to aku kurasa Panglima Lisi Bin dan ayahnya yang kini menjadi Kaisar Tengkau Cu, hanya mengenal namaku saja, tidak pernah melihat orangnya. Kalau aku berganti nama, kiraku tidak akan ada yang tahu bahwa aku dahulu membantu kerajaan Sui untuk menentang mereka. Karena itu, aku mengharapkan bantuan Bulan Moi, agar engkau memaklumi pergantian namaku. Aku akan menggunakan nama Xiaokan saja sehingga engkau masih tetap menyebutku kan, to aku, bilang ter senyum. Baik, to aku. Nama baru itu sebetulnya tidak baru. Xiaokan berarti kin muda, jadi engkau masih tetap mempergunakan nama keturunmu, hanya nama kecil Hang San saja yang tidak kau pergunakan, engkau benar, Lan Moi. Akan tetapi dengan menggunakan nama Xiaokan, orang akan menganggap bahwa nama keturunanku adalah Xiaokan, dan nama kecilku Ken. Dengan demikian, akan aman, bukan demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka meninggalkan dusun itu. Seperti biasa, Hang San atau sekarang kita sebut saja Xiaokan menjadi kusir. Bilan dan Lan Lan berada di dalam kereta. Sengaja Bilan membuka tirai pintu agar dia dan Lan Lan dapat melihat keadaan di sepanjang jalan. Makin mendekati pintu gerbang kota raja, semakin ramailah jalan raya itu. Agaknya para penduduk dusun banyak yang membawa barang dagangan mereka, hasil sawah ladang dan hasil sungai ke pasar di kota raja. Para petani yang memikul barang dagangan mereka atau yang mendorong dengan kereta, berbondong-bondong memasuki pintu gerbang selatan. Banyak pula wanita dusun yang membawa barang dagangan, ada yang memikul, ada yang membawa keranjang. Xiaokan menjalankan keretanya perlahan-lahan. Jalan raya menuju ke kota raja itu cukup lebar, akan tetapi karena banyaknya orang yang lalu-lalang berbondong-bondong, dia harus menjalankan keretanya dengan hati-hati. Tiba-tiba nampak betapa orang-orang itu mempercepat jalan mereka, bahkan nampak tergesa-gesa dan wajah mereka membayangkan ketakutan. Melihat hal ini, Bilan berkata dari dalam kereta. Keto aku, apakah yang terjadi? Orang-orang itu nampak ketakutan Xiaokan membawa keretanya ke tepi jalan dan berhenti. Aku pun tidak tahu mengapa, Lan Moi. Biar ku tanyakan kepada mereka, dari atas keretanya Xiaokan lalu bertanya kepada seorang petani yang memikul ketelanya. Paman, apakah yang terjadi? Kenapa kalian kelihatan ketakutan petani itu menengok, akan tetapi tidak menjawab, melainkan dengan telunjuk kirinya dia menudin ke arah depan dan melanjutkan perjalanannya dengan tergesa-gesa. Xiaokan dan Bilan memandang ke arah yang ditunjuk. Mereka kini melihat serombongan orang, tujuh orang jumlahnya, berjalan melenggang sambil tertawa-tawa. Mereka itu bukan orang Han, karena pakaian mereka berbeda. Berjubah panjang dengan sepatu kulit yang tinggi, dan kepala mereka pun tertutup-tutup di bulu. Mereka adalah orang-orang Turki. Di pinggang mereka tergantung golok melengkung. Rata-rata mereka berwajah tampan dengan kumis melintang, usia antara 30 sampai 40 tahun. Seorang di antara mereka yang berusia empat puluhan tahun, dengan codet atau bekas luka di peti kanan, memegang sebatang cambuk hitam. Agaknya mereka inilah yang menimbulkan suasana ketakutan karena semua orang yang menuju ke kota raja dan berpapasan dengan tujuh orang ini, semua lalu minggir dan bahkan menyeberang untuk mengambil sisi lain agar jangan sampai berpapasan dekat dengan tujuh orang itu. Seorang petani yang membawa serikul kentang, berhenti di dekat kereta. Dia sudah tua, usianya sudah 60 tahun lebih. Dia berhenti untuk menghapus keringatnya. Seluruh tubuh atas yang tidak terbaju itu penuh keringat, juga wajah petani itu nampak gelisah. Kesempatan ini dipergunakan oleh si Yaukian untuk turun dari atas kereta mendekati petani itu. Paman, kami bukan orang sini. Tolong beritahu kenapa semua orang ketakutan melihat tujuh orang asing itu tanyanya. Dengan wajah ketakutan petani itu memandang kepada si Yaukian, kemudian menjenguk ke dalam kereta. Kalau begitu, sebaiknya Kong Chu cepat pergi dari sini, membawa kereta ini jauh-jauh. Mereka itu orang-orang Turki yang sering membuat ribut, apalagi urusan wanita cantik dengan tergesa-gesa dia pun cepat memikul dagangannya, menyeberang dan melanjutkan perjalanannya. Tar-tar-tar, terdengar bunyi cambuk meledak-ledak, disusul jerit suara wanita. Si Yaukian dan Bilang cepat mengangkat muka memandang. Kiranya si codek pemegang cambuk tadi telah menggerakkan cambuk secara luar biasa sekali. Cambuk itu menyambar-nyambar ke arah seorang wanita dusun, masih muda, antara 25 tahun usianya, dengan wajah sederhana. Cambuk itu menyambar-nyambar tanpa melukai wanita itu, akan tetapi merobok-lobek baju atasnya sehingga kini wanita itu menjerit-jerit dengan tubuh atas telanjang bulat. Tentu saja ia menggunakan kedua lengan untuk memeluk dadanya, berlari ketakutan sambil menangis. Tujuh orang itu tertawa bergelak melihat hal itu, seolah-olah melihat sesuatu yang lucu. Medibah Bilang menyumpah dengan muka berubah merah sekali. Kini mengertilah ia mengapa semua orang ketakutan melihat tujuh orang asing itu. Kiranya mereka adalah orang-orang yang suka bertindak sewenang-wenang tanpa ada yang berani menentang. Ia pun menduga bahwa wanita tadi memang hanya dihina saja, dibuat lelucon. Andai kata wanita itu cantik, tentu akan lain jadinya dan ngeri ia membayangkan apa yang pernah dilakukan tujuh orang ini terhadap wanita dusun yang cantik. Bilang memaki sambil meloncat turun dari kereta. Suaranya terdengar oleh tujuh orang itu dan mereka menengok. Sejenak mereka itu tertegun, tak mengira di tempat itu akan melihat seorang wanita muda secantik itu turun dari kereta. Kemudian, mereka bicara dan tertawa-tawa. Entah apa yang mereka bicarakan, Bilang tidak mengerti karena mereka memergunakan bahasa Turki. Sambil tertawa-tawa tujuh orang itu menghampiri Bilang yang memondong Lanlan. Si Codet, yang agaknya menjadi pemimpin rombongan orang Turki itu, kini menghadapi Bilang dan matanya yang bulat dan hitam itu seperti hendak menelan wanita di depannya bulat-bulat. Agaknya mereka juga melihat bahwa wanita cantik itu bukan keluarga pejabat karena selain kereta itu kereta biasa, juga tidak ada pengawal, dan kusirnya seorang pemuda berpakaian biasa. Kalau terhadap keluarga pejabat, tentu mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Nona manis, dari mana dan hendak ke mana? Marilah kami menjadi pengantar dan pengawal Nona katanya dengan logat yang aneh dan lucu. Hehehe, Nona boleh pilih di antara kami, siapa yang berkenan di hati Nona? Pilih saja aku yang paling jantan di antara kami, ha-ha-hal kata orang kedua. Orang ini memang nampak jantan, dengan kumis yang indah dan jenggot yang tertelihara. Rapi, tumbuh dari bawah telinga dengan lebat sekali. Kalian ini orang-orang biadab. Kalian tadi menghina seorang wanita, dan sekarang berani mengganggu aku? Agaknya kalian memang sudah bosan hidup, ya? Anjing-anjing liar, pergilah sebelum aku menghajar kalian. Bilang masih menahan kesabarannya karena si Yaukan berkedip kepadanya minta agar ia bersabar. Tentu saja ucapan Bilang membuat tujuh orang itu terbelalak. Belum pernah ada orang, apalagi wanita, berani menghina mereka, memaki mereka seperti itu. Si Codet memberi kesempatan kepada si Berwok tadi dalam bahasa mereka, dan sambil menyeringai, memperlihatkan gigi yang putih berkilat si Berwok melangkah maju mendekati Bilang. Wanita ini maklum bahwa tentu tujuh orang itu akan membuat ribut, maka ia lalu menyerahkan Lan-Lan kepada si Yaukan. Keto aku, tolong kau pondong dulu Lan-Lan, aku akan menghajar anjing-anjing keparat ini melihat betapa wajah Bilang sudah menjadi merah se-kali dan sinar matanya mencorong. Si Yaukan khawatir kalau-kalau Bilang melakukan pembunuhan sehingga akan mengegerkan kota raja. Dia menerima Lan-Lan dan berkata, jangan lupa diri sampai membunuh, Lan-Moi, Bilang tersenyum. Biarpun dia marah sekali, akan tetapi ia pun maklum bahwa melakukan pembunuhan di tempat umum dekat kota raja. TNTU akan mendatangkan keributan. Ia tidak ingin menjadi pengacau dan dimusuhi petugas keamanan kota raja. Ia menggeleng. Jangan khawatir, toh aku, si berwok ini sudah makin mendekat. Nona manis, aku akan memaafkan kelancangan mulutmu tadi asal engkau mau menciumku, enak saja tiba-tiba si codek membentak. Ia harus mencium kita bertujuh bergantian, baru kita mau memaafkannya si berwok tertawa. Nah, kau dengar sendiri, manis. Memang sudah untungmu hari ini, akan diciumi tujuh orang laki-laki jantan perkasa, hahaha. Nah, aku akan menciummu lebih dahulu si berwok mengembangkan kedua lengannya yang panjang, dan dari kanan-kiri, kedua tangannya menyambar hendak merangkul tubuh Bilang. Wu-u-u-u si berwok merangkul dan rangkulan itu hanya mengenai tempat kosong karena Bilang dengan kecepatan luar biasa telah dapat mengelak. Si berwok membalik dan hendak menubruk lagi, akan tetapi Bilang mendahulunya dengan loncatan ke depan dan kakinya menyambar. Ciumlah sepatuku ini, plok ujung sepatu kiri Bilang menendang tepat mengenal hidung yang panjang besar dan melengkung itu. Si berwok terjengkang dan ketika dia bangkit kembali dia memegangi hidungnya yang bocor berdarah. Si berwok ini menjadi korban kelancangannya sendiri. Karena terlalu memandang rendah Bilang yang disangkanya seorang wanita lemah yang hanya galak saja, maka hidungnya hampir pecah oleh tendangan wanita perkasa itu. Tentu saja kawan-kawannya menjadi marah dan mereka pun berteriak-teriak untuk berlomba untuk menangkap Bilang. Hanya si codet yang masih berdiri saja dengan pecut diputar-putar dan matanya mengamati kawan-kawannya yang berlomba untuk menangkap Bilang. Kalau wanita itu tertangkap, akan diikat dengan cambuknya dan dilarikan ke tempat tinggal mereka. Wanita itu harus dihukum karena telah berani menghina bahkan melukai si berwok. Akan tetapi, ia terbelalak dan baru menyadari bahwa Bilang bukan wanita biasa. Biarpun dikeroyok lima orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar, dapat bergerak cepat dan bertenaga besar pula, namun wanita itu memiliki gerakan seperti seekor burung walet saja cepatnya, berkelebatan di antara lima orang pengeroyoknya. Sambil mengelak mengandalkan kegesitan tubuhnya, Bilang yang marah kepada orang-orang kasar itu membagi-bagi tamparan dan pendangan. Lima orang Turki itu sebetulnya bukanlah orang-orang lemah. Mereka adalah anggota pasukan Turki, pasukan pedang bengkok yang ganas dan kuat dalam perang. Namun, mereka terlalu memandang rendebilan, dan juga sekali ini mereka bertemu dengan seorang lawan ahli silat tingkat tinggi yang liai sekali. Maka, dalam beberapa gebrakan saja mereka pun terkena tamparan atau tendangan, sehingga satu demi satu terpelanting. Tar-tar-tar si Codet yang marah sekali melihat anak buahnya dikalahkan seorang wanita muda, menggerakkan cambuk panjangnya. Cambuk hitam itu terbuat dari kulit dan selain panjang, juga lemas dan kuat sekali. Cambuk ini tadi telah mencabik-cabik baju seorang wanita dusun tanpa melukai kulitnya. Hal itu menunjukkan bahwa si Codet ini memang ahli dalam memainkan cambuk. Bilang bersikap tenang. Ketika ujung cambuk menyambar ke arah dadanya, ia menggeser kaki ke samping sehingga ujung cambuk itu luput. Si Codet menjadi semakin beringas. Tangannya bergerak lebih kuat dan cepat. Cambuknya kini menyambarnya yang berbagaikan seekor ular panjang yang hidup. Bilang tetap mengandalkan kelincahan gerakan tubuhnya untuk berloncatan ke sana-sini mengelak sambil memperhatikan gerakan cambuk. Setelah ia melihat perubahan gerakan cambuk ketika menyusulkan serangan baru, dengan gerakan melengkung ke atas, ia lalu mengelak lagi dan pada saat cambuk itu melengkung ke atas untuk menyambung serangan yang luput, ia telah mendahului dan menggunakan tangan kanan menangkap ujung cambuk. Bilang mengerahkan tenaga mempertahankan ketika si Codet menarik cambuknya. Dengan kekuatan Sien Keng ujung cambuk itu seperti melekat pada tangannya dan dengan perhitungan yang tepet, tiba-tiba Bilang melepaskan cambuknya. Wut, tar. Aduh si Codet berteriak kesakitan karena dagunya dicium ujung cambuknya sendiri dengan kuatnya sehingga terluka dan berdarah. Melihat ini, enam orang anak buahnya mencabut pedang bengkok mereka dan bersama si Codet yang semakin marah mereka hendak mengeroyok Bilang dengan senjata di tangan. Serang, bunuh perempuan jahat ini si Codet memberi aba-aba dan ia sendiri pun sudah memutar cambuknya dengan kemarahan meluap-luap. Luka di dagunya tidak ada artinya dibanding luka di hatinya, karena dia merasa terina dan malu sekali dikalahkan seorang wanita muda, di depan umum pula. Bilang sudah siap siaga. Akan tetapi ketika tujuh orang itu mulai bergerak, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat, didahului sinar menyilaukan mata. Terdengar suara senjata beradu, berdeting dan enam batang pedang bengkok itu pun terpental dan terlepas dari tangan pemiliknya, sedangkan cambuk itu pun terlepas. Tujuh orang itu teruyung ke belakang sambil memegangi tangan kanan yang terasa nyari karena sambaran sinar suling di tangan si Yau Ken. Pemuda ini tidak melukai mereka hanya menotok dengan ujung sulingnya, ke arah tangan kanan mereka sehingga mereka terpaksa melepaskan senjata mereka dan terhuyung ke belakang dengan matel, terbelalak kaget. Lebih-lebih rasa kaget dan heran mereka ketika melihat bahwa yang membuat senjata mereka terlepas tadi adalah Si kusir kereta, pemuda tampan itu yang tangan kirinya memondong anak perempuan kecil sedangkan tangan kanannya memegang sebatang suling. Hanya dengan sulingnya, dan sambil memondong anak kecil, pemuda itu mampu membuat senjata mereka bertujuh terlepas. Hal ini saja sudah membayangkan betapa lihainya pemuda ini. Akan tetapi, tujuh orang Turki itu bukan hanya mengandalkan kekerasan dan kepandayan saja untuk memaksakan kemenangan, melainkan terutama mengandalkan kedudukan mereka. Biarpun mereka maklum bahwa mereka tidak akan mampu menang kalau berkelahi melawan wanita muda dan pemuda kusir yang lihai ini, namun mereka masih berani membentak. Kalian berani melawan kami, para anggota pasukan pedang bengkok teriak si codiat. Pada saat itu, dari kelompok penonton yang memenuhi tempat itu, muncul seorang pria berusia lima puluhan tahun, berpakaian bangsawan. Pria ini sejak tadi ikut pula menonton dengan kagum dari atas kudanya dan kini dia meloncat turun, membiarkan kudanya dipegangi kendalinya oleh seorang pengawal dan dia pun maju menghampiri tujuh orang itu. Kalian ini selalu mendatangkan keributan tegurnya. Ketika si codiat dan kawan-kawannya melihat bangsawan itu, mereka memberi hormat dengan membungkukan tubuh. Poa Taijin, pembesar poa kata si codiat sambil memberi hormat ditiru semua anak buahnya. Pembesar yang bermata sipit itu berkata dengan suara mengandung teguran. Kalian sungguh ceroboh, berani sekali mengganggu taihiap dan lihiap ini. Tahukah kalian? Mereka ini adalah sanak keluarga dari pangeran tua liang baru tiba dari dusun tujuh orang Turki itu terbelalak dan muka mereka berubah pucat. Si codiat cepat memberi hormat kepada si Yaukan dan Bilan, kembali diikuti oleh keenam orang anak buahnya. Mohon Jiwi, kalian, sudi memaafkan kami yang tidak mengenal Jiwi maka bersikap kurang hormat. Setelah berkata demikian, mereka bertujuh cepat memungkut senjata mereka dan pergi dari situ dengan langkah lebar dan muka ditundukan. Melihat pembesar itu kini memandang kepada mereka sambil tersenyum ramah si Yaukan cepat memberi hormat dan berkata, Maafkan kami, Taijin, akan tetapi kami tidak mengerti. Pembesar itu membuat gerakan dengan tangan menghentikan ucapan si Yaukan, lalu dia menoleh ke arah orang-orang yang masih berkerumun menonton di situ sambil membicarakan perkelahian tadi, memuji-muji Bilan dan si Yaukan. Hei, kalian menonton apa? Kami bukan tontonan, hayo pergi melanjutkan perjalanan dan pekerjaan kalian masing-masing. Mendengar bentakan seorang pembesar yang berpakaian mewah, para penonton itu menjadi takut dan mereka pun bubar. Keadaan menjadi sunyi kembali dan pembesar itu mendekati si Yaukan. Tai Hiap, kalau kami tidak mencampuri, kalian TNTU akan dikeroyok oleh ratusan orang anggota pasukan Turki itu. Akan tetapi di sini bukan tempat kita bicara. Marilah ikut dengan kami menghadap pangeran tua. Kalian tentu akan mendapatkan kedudukan yang pantas kalau suka membantu beliau, Si Yaukan saling pandang dengan Bilan. Sungguh merupakan peristiwa yang amat kebetulan dan amat menguntungkan mereka. Tanpa dicari, pekerjaan datang sendiri, bahkan mereka akan dihadapkan kepada seorang pangeran. Dan Si Yaukan sudah tahu siapa pangeran tua. Adik Kaisar. Tentu mereka akan dapat memperoleh kedudukan yang amat baik. Ingat, demi keselamatan kalian. Kalau kalian menolak dan melihat bahwa kalian bukan orang-orang pangeran tua, tentu orang-orang Turki itu tidak akan membiarkan kalian bebas dan kalian akan terancam bahaya besar, kata pembesar itu ketika melihat keraguan pada wajah si wanita cantik. Si Yaukan cepat memberi hormat. Tai Jin, terus terang saja kami berdua hendak pergi ke kota raja memang untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami. Bagus. Kalau begitu cocok sekali. Kalian mencari pekerjaan dan pangeran tua memang sedang mencari orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi seperti kalian. Marilah ikut dengan kami. Namaku Puakiu dan aku orang kepercayaan pangeran tua Li Siuti, Tai Jin maksudkan adik dari Seri Kaisar tanya Si Yaukan dengan girang. Baginda. Siapa lagi kalau bukan beliau yang disebut pangeran tua? Nah, mari kalian ikuti rombonganku memasuki kota raja, pasti aman. Puakai Jin yang bernama Puakiu itu lalu menunggang kudanya, diikuti oleh enam orang pengawal dan Si Yaukan cepat mengikuti dari belakang dengan kerep tanya. Dari dalam kereta, Bilan bertanya kepada Si Yaukan, Keto Ako, siapa sih orang-orang asing itu? Kenapa mereka meraja lelah di kota raja dan kenapa pula Puakai Jin mendiamkan saja mereka, hanya menegur dan tidak mengambil tindakan alha, kiranya engkau belum tahu duduknya persoalan, Lan Moi, jawab Si Yaukan lirih agar jangan terdengar orang lain. Pasukan Turki merupakan rekan dari pasukan yang digerakkan oleh Panglima atau Pangeran Mahkota Li Sibin, sehingga berhasil menggulingkan kerajaan sui dan mendirikan kerajaan teng. Oleh karena itu, tentu saja orang-orang Turki itu menjadi besar kepala dan berani meraja lelah di sini. Mereka merasa telah berjasa pada pendirian kerajaan teng bahkan di antara tokoh-tokoh mereka banyak yang diangkat. Menjadi Panglima dan pembesar-pembesar tinggi oleh Seri Baginda Kaisar, tapi, mengapa begitu? Mengapa para pendiri kerajaan teng itu bersekutu dengan orang-orang Turki? Hal itu tidaklah aneh. Ketahuilah bahwa pemimpin pemberontak yang menggulingkan kerajaan sui adalah Li Sibin yang kini menjadi Panglima Besar dan Pangeran Mahkota. Dan dia adalah seorang peranakan Turki. Ayahnya, yang sekarang menjadi Kaisar Tengkaucu adalah seorang hon, akan tetapi ibunya adalah seorang wanita Turki, yang kini menduduki jabatan permaisuri muda. Nah sebagai seorang peranakan Turki, TNTU saja hubungannya dengan bangsa Turki amat baik dan dia memang membutuhkan bantuan pasukan Turki untuk memenangkan perjuangannya menggulingkan kerajaan sui. Setelah berhasil, tentu saja bangsa Turki itu mendapat angin dan berani meraja lelah di sini, dengan singkat, di sepanjang perjalanan ke kota raja. Xiaokin menceritakan keadaan keluarga Kaisar yang diketahuinya dengan baik. Dia menceritakan betapa yang paling berkuasa di kota raja adalah Panglima atau Putera Mahkota Lisi Bin, yang sebetulnya merupakan orang yang menjadi pemimpin besar dalam menggulingkan kerajaan sui. Karena dia masih harus melakukan penertiban dan pembersihan, maka dia mengangkat ayahnya menjadi Kaisar pertama kerajaan Teng, yaitu Kaisar yang sekarang berjuluk Kaisar Tengkaucu. Adapun Putera Mahkota Lisi Bin sendiri menjadi Panglima Besar dan dialah yang berhasil menundukkan semua pemberontak, melakukan penertiban di mana-mana. Setelah Lisi Bin berhasil, tentu saja otomatis keluarga Li mendapat anugerah, menjadi keluarga Kaisar. Juga Lisi Bin tidak melupakan keluarga ibunya dari Turki dan banyak orang pandai dari Turki diberinya kedudukan untuk membantu lancarnya pemerintahan Teng yang baru. Di antara para keluarga Li, yang paling menonjol kedudukannya adalah adik kandung Kaisar sendiri, atau paman dari Lisi Bin yang bernama Lisi Uti. Paman ini pun sudah berjasa membantu perjuangannya, maka setelah mereka berhasil mendirikan kerajaan Teng, Li Si Uti menjadi pangeran tua yang menjadi penasihat Kaisar, bahkan mengepalai para pangeran sebagai wakil Kaisar. Demikianlah, Lan Moi. Sekarang kita diundang ke Esana. Kalau kita dapat bekerja kepada pangeran tua Li Si Uti, berarti bintang kita sedang terang. Dia merupakan orang yang paling berkuasa di Istana, Tentu saja sesudah Kaisar dan Putra Mahkota Bilan ikut merasa gembira. Ia pun ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya agar ia mendapatkan tempat tinggal yang baik, serba bercukupan sehingga ia akan dapat mendidik Lan Lan dengan baik. Ia sudah hampir lupa bahwa Lan Lan adalah Putri Si Hon Beng dan Bu Gi Ok Chu. Ia merasa bahwa Lan Lan adalah anaknya sendiri dan segala yang ia lakukan adalah demi kepentingan Lan Lan yang amat disayangnya. Gedung itu besar dan indah. Mungkin hanya kalah megahnya dengan Istana Kaisar saja. Hal ini saja membuktikan kebesaran penghuninya. Dan semua orang tahu belaka bahwa pemilik Istana itu Pangeran Tua Lisyuti, adalah orang yang paling berkuasa sesudah Kaisar dan Putra Mahkota atau Panglima Besar. Pangeran Lisyuti, biarpun disebut Pangeran Tua sebagai tanda bahwa dia bukan Putra Kaisar, melainkan adiknya, belumlah tua benar. Usianya sekitar 45 tahun, tubuhnya tinggi besar dan gagah, matanya membayangkan kecerdikan dan kadang-kadang mulutnya memiliki senyum yang penuh rahasia. Sejak dia kebagian kemuliaan menjadi Pangeran Tua dan diangkat menjadi penasihat kakaknya yang menjadi Kaisar, Pangeran Lisyuti telah membuat banyak jasa. Dia memang cerdik dan nasihatnya kepada Kaisar selalu tepet. Banyak membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dari Kerajaan Teng yang baru itu. Pangeran Lisyuti mempunyai seorang istri dan lima orang selir. Akan tetapi, hanya dari selir kedua saja dia mempunyai keturunan, yaitu seorang anak perempuan yang pada waktu itu teluh menjadi seorang gadis remaja berusia 17 tahun, bernama Li Aitin. Puteri ini berwajah cantik, apalagi karena ia pandai dan suka bersolek. Bentuk tubuhnya yang ramping padat juga menggairahkan, sehingga banyak pemuda di kalangan bangsawan tergila-gila kepadanya. Ketika rombongan poakiu yang mengantar Xiao Can dan Bilan memasuki pekarangan yang luas dari gedung tempat tinggal Pangeran Tua, kedua orang ini melihat bahwa tempat itu terjaga oleh pasukan keamanan. Akan tetapi karena yang mengawal kereta adalah poakiu yang dikenal oleh semua pengawal, maka kereta itu tidak ditahan dan dapat dijalankan sampai di bawah anak tangga beranda depan gedung itu. Xiao Can dan Bilan diam-diam memperhatikan keadaan tempat itu dan melihat bahwa di antara para anggota pasukan penjaga tidak nampak seorang pun bangsa Turki. Kepada kepala pengawal, poakiu minta agar dikabarkan kepada Pangeran Tua bahwa dia mohon menghadap bersama dua orang tamu yang amat penting, guna dihadapkan kepada Pangeran. Kepala pengawal tahu bahwa poakiu adalah orang kepercayaan dan tangan kanan Seng Pangeran, maka tanpa banyak tanya lagi dia lalu langsung saja masuk ke dalam untuk memberi laporan kepada majikannya. Tak lama kemudian, kepala pengawal itu muncul kembali dan mempersilahkan poakiu dan dua orang tamu itu langsung saja memasuki ruangan tamu di bagian kanan bangunan. Kalau tadi Bilan dan Xiao Can mengagumi pekarangan depan yang mempunyai taman amat indahnya, dan meranda depan yang luas dan dihias arca-arca singa dan naga, kini mereka menjadi makin kagum ketika memasuki lorong menuju ke ruangan tamu, didahului oleh kepala pengawal dan poakajin. Gedung itu memang indah sekali. Pot-pot tanaman bunga yang terukir indah, dengan tanaman bunga yang langka didapat. Guci-guci besar menghias sudut-sudut di sepanjang lorong, tempat-tempat lampu yang beraneka bentuk dan warna. Pilar-pilar yang terukir, tirai-tirai sutera, permadani dan pada dinding tergantung lukisan-lukisan dan tulisan huruf indah yang tak ternilai harganya. Ketika mereka memasuki kamar tamu, Pangeran Tuali Siuti sudah duduk di situ, di atas sebuah kursi yang berwarna merah. Di kanan-kiri dan belakangnya berdiri selosin pengawal pribadi. Kepala pengawal itu menjatuhkan diri berlutut dengan kaki kiri dan memberi hormat. Poa Kiyu juga memberi hormat kepada atasannya dengan menjura dan membungkuk. Melihat ini, Xiao Kan dan Bilan juga mengangkat kedua tangan di depan dada dan membungkuk untuk memberi hormat. Dengan tangannya, Pangeran Li Siuti menyuruh kepala pengawal mundur, kemudian dia memandang kepada pembantu utamanya. Poa Kiyu, siapakah dua orang muda ini dan kenapa engkau membawa mereka menghadapku? Dalam pertanyaan ini terkandung teguran karena agaknya Seng Pangeran kecewa. Tadi kepala pengawal melaporkan bahwa Poa Kiyu mohon menghadap bersama dua orang penting. Tidak taunya hanya seorang pemuda sederhana dan seorang wanita muda yang memondong seorang anak perempuan. Ampun, Pangeran, kata Poa Kiyu. Sekali ini saya membawa berita amat mengembirakan. Tanpa disengaja di tengah perjalanan, saya telah bertemu dengan dua orang pendekar ini yang tentu akan amat berguna bagi paduka. Mereka inilah orang-orang yang selama ini paduka cari, yang paduka butuhkan. Mereka berdua memiliki ilmu kepandain silat yang hebat, lalu Poa Kiyu menceritakan kepada Seng Pangeran tentang sepak terjang Ngelan dan Xiaokin ketika diganggu oleh tujuh orang Turki di jalan tadi. Seng Pangeran mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi dia mengerutkan alis mengamati dua orang itu. Agaknya, sukar baginya untuk dapat mempercayai cerita itu. Dua orang muda itu sama sekali tidak mengesankan sebagai orang-orang berilmu tinggi, apalagi wanita itu, yang masih muda, cantik dan kelihatan lemah lembut. Bagaimana mungkin dengan tangan kosong mampu mengalahkan tujuh orang Turki yang kuat-kuat itu? Dan pemuda itu dengan sebatang suling saja mampu melucuti senjata tujuh orang Turki itu? Tak masuk akal. Akan tetapi pada saat itu, kepala pengawal datang menghadap dan melaporkan bahwa Raja Muda Baducin datang bertamu. Mendengar nama ini, wajah Pangeran Li Siuti berseri dan dia mengerling ke arah Poa Kiyu. Bagus. Agaknya ini ada hubungannya dengan dua orang muda ini. Poa Kiyu engkau ajak mereka keluar dari sini, tunggu di ruangan sebelah. Enanti kalau aku memberi isyarat memanggil, kalian masuklah ke sini. Kemudian Pangeran itu memerintahkan kepala pengawal untuk mempersilahkan Raja Muda Baducin untuk memasuki ruangan tamu. Poa Kiyu maklum akan apa yang dimaksudkan majikannya, maka dia pun mengajak Xiao Kan dan Bilan keluar melalui pintu S samping dan menunggu di ruangan sebelah. Tak lama kemudian, masuklah tiga orang ke dalam ruangan tamu itu. Yang menjadi tamu kehormatan adalah Raja Muda Baducin, seorang laki-laki bangsa Turki berusia lima puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus. Matanya lebar dan tajam sekali, hidungnya seperti paruh kakak tua, kumis dan jenggotnya terpelihara rapi dan kulitnya coklat mengarah hitam. Pakaiannya mewah dan kepalanya tertutup sorban putih dari sutera, orang yang menemani-nya selalu berada di belakangnya arah kanan-kiri dan sekali pandang saja orang akan mengetahui bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar. Wajah mereka, bentuk tubuh mereka, bahkan pakaian mereka, serupa dan sukarlah membedakan yang satu dengan yang lain. Usia mereka sekitar 40 tahun, pakaian mereka seperti pakaian perwira perang, dan di pinggang mereka tergantung pedang bengkok yang ujung dan gagangnya terhias emas permata. Kumis mereka melintang panjang, melengkung ke atas, dan jenggot mereka dipotong agak pendek, membuat mereka tampak jantan dan kokoh kuat. Apalagi keduanya memang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, sehingga baru bertemu saja, orang akan merasa gentar. Setelah saling berselaman dan mempersilahkan tamunya duduk, Raja Muda Baducin duduk di atas kursi dan dua orang kembar itu tetap saja berdiri di belakangnya, seperti juga selosin pengawal pribadi yang tetap berdiri di belakang pangeran Lishyuti, pangeran itu lalu berkata kepada kepala pengawal, engkau boleh keluar dan sediakan minuman untuk pasukan pengawal Raja Muda Baik, yang mulia pangeran kata kepala pengawal itu lalu keluar dari situ. Seperti biasa, kepala para orang Turki itu tentu saja datang dengan sepasukan pengawal yang tadi menanti di luar, sedangkan yang masuk hanya dia bersama dua orang pengawal pribadi yang setia. Kalau saja orang melihat keadaan kedua orang besar ini beberapa tahun yang lalu, tentu apa yang dilihatnya sekarang ini mirip dengan pertunjukan panggung sandiwara saja. Baru beberapa tahun yang lalu, pangeran tua Lishyuti yang kini disebut yang mulia dan paduka yang mulia, hanyalah orang biasa saja, bahkan dari keluarga petani. Akan tetapi begitu sekarang keluarganya berhasil meraih tahta kerajaan, dia menjadi seorang bangsawan tinggi yang dimuliakan orang. Juga orang yang kini disebut Raja Muda Baducin, tadinya adalah seorang kepala gerombolan orang Turki yang termasuk golongan hitam atau sesat yang di negerinya dimusuhi sendiri oleh pemerintahnya. Baducin dapat bersekutu dengan Lishyubin dan membantu gerakan perwira muda itu sehingga berhasil menggulingkan kerajaan sui. Maka, sebagai balas jasa, setelah Lishyubin berhasil, Baducin menerima anugerah, yaitu sebutan Raja Muda dan kedudukan yang mulia. Dan kini dua orang yang berasal dari rakyat jelata ini, sekarang saling berhadapan seperti dua orang bangsawan tinggi, lengkap dengan semua peralatan dan peraturannya. Setelah gadis-gadis pelayan yang cantik datang menyuguhkan makanan dan minuman kepada tamu kehormatan itu, dan mereka berdua makan minum dengan gembira sambil memberi hormat dengan minum arak, barulah Pangeran Lishyubin menanyakan maksud kunjungan Raja Muda itu. Kunjungan Paduka Raja Muda Baducin merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, akan tetapi kunjungan yang mendadak ini agaknya membawa urusan penting. Atau hanya merupakan kunjungan iseng belaka untuk melepas rindutannya Seng Pangeran dengan ramah. Raja Muda Baducin tertawa bergelak sambil mengelus jenggotnya yang rapi. Hahaha, tepat sekali apa yang diduga oleh Paduka Pangeran tua. Orang yang selalu sibuk seperti kami ini mana ada kesempatan untuk membuang waktu hanya untuk iseng. Sesungguhnya kunjungan kami ini untuk mohon keterangan dari Paduka tentang peristiwa yang amat tidak menyenangkan hati kami. Hem, peristiwa apakah itu? Harap Paduka segera menceritakan kepada kami, Begini, Pangeran. Pagi tadi, tujuh orang anggota pasukan pedang bengkok sedang mengadakan patroli di luar pintu gerbang kota Raja. Mereka melihat sebuah kereta dan karena curiga mereka menghentikan kereta itu untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi penumpang kereta itu, seorang pemuda dan seorang wanita muda, membantah dan terjadi percocokan dan perkelahian. Akan tetapi, ketika anak buah kami hendak memberi hukuman kepada orang-orang yang menghina itu, muncul pembantu Paduka, yaitu Puakiu. Dia mencegah anak buah kami bertindak dengan mengatakan bahwa dua orang itu adalah sanak keluarga Paduka yang datang dari dusun. Dan tadi, metu-metu kami mengetahui bahwa dua orang itu memang datang ke gedung ini. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, kami bergegas datang berkunjung untuk mohon penjelasan agar tidak sampai terjadi kesalahpahaman di antara kita, Pangeran Li Siuti mengangguk-angguk dan tersenyum. Biarpun cerita yang didengarnya dari Raja Muda ini berbeda dengan yang didengarnya dari Puakiu, tentu saja dia lebih percaya kebenaran cerita pembantunya yang setia. Dan dia pun maklum bahwa tentu orang-orang Turki itu tidak berterus terang kepada pimpinan mereka, bahwa mereka telah dikalahkan pemuda. Dan wanita muda itu, memang benar apa yang Paduka dengar itu, karena memang mereka adalah masih sanak keluarga dengan kami, walaupun masih jauh. Mereka datang berkunjung untuk membantu pekerjaan kami. Menurut cerita mereka, memang terjadi kesalahpahaman dengan tujuh orang anak buah Paduka. Akan tetapi, keributan itu tidak sampai berakibat jauh, tidak ada pihak yang terluka parah atau tewas. Maka, kami harap Paduka menghabiskan saja urusan di antara anak buah kita itu, Raja Muda Baducin itu tertawa, Hahaha, kalau memang mereka itu sanak keluarga Paduka, TNTU saja kami yang mohon maaf atas kelancangan anak buah kami. Hanya yang membuat kami merasa penasaran. Kabarnya kedua orang muda itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali sehingga anak buah kami menjadi permainan mereka, Pangeran Lysiuti tersenyum bangga. Memang kedua orang sanak jauh itu merupakan dua orang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi bagus, Kalau begitu, ingin sekali kami bertemu dan berkenalan dengan mereka, Dan dapat melihat dengan metuk kepala sendiri dua orang muda, Seorang pemuda dan seorang gadis, Yang telah mampu mengalahkan tujuh orang anak buah pasukan pedang bengkok. Kalau mereka berada di sini, dapatkah kami Pangeran bertemu dengan mereka? Tentu saja boleh. Bahkan mereka berdua pun berada di sini, Akan tetapi untuk menghormati Paduka, Kami memerintahkan mereka menyikir ke ruangan lain. Pangeran Lysiuti bertepuk tangan dan muncullah poakiyu diiringi siaukan dan kuabilan yang memondong lanlan. Anak itu sedang makan kembang gula dengan asiknya. Pangeran tua segera memperkenalkan tamunya kepada dua orang muda itu, Sedangkan poakiyu sudah menjura dengan sikap hormat. Tamu terhormat kita ini adalah Raja Muda Baducin yang mengepalai semua pasukan Turki yang berada di sini, Dan beliau ingin berkenalan dengan kalian berdua, Bilang sendiri meragu, dan andai kata tidak ada siaukan di situ, Belum tentu dia mau memberi hormat kepada orang itu. Biarpun Raja Muda, Ia adalah seorang Turki dan tadi pagi orang-orang Turki bersikap amat kasar dan menghina kepadanya. Bagaimana ia dapat memberi hormat? Akan tetapi, siaukan mendahulunya dan pemuda ini memberhormat dengan menjura, Yang diturut pula oleh bilan. Sementara itu, melihat bahwa dua orang yang telah mengalahkan tujuh orang anak buahnya itu Hanya seorang pemuda kerempeng dan seorang wanita muda cantik yang lemah lembut, Hati Raja Muda Baducin menjadi semakin penasaran. Aha, kiranya dua orang ini masih amat muda. Pantas saja lancang dan berani menghina tujuh orang anggota pasukan pedang bengkok kami katanya. Mendengar ini, siaukan cepat menjawab. Paduka mendapat keterangan yang keliru. Kami berdua sama sekali tidak pernah menghina tujuh orang itu, Hohoho, kalian mengalahkan tujuh orang anggota pedang bengkok di jalan raya, Disaksikan banyak orang kalian telah melucuti senjata pedang mereka dan memandang rendah mereka, Bukankah itu penghinaan besar namanya? Kalau tidak muncul peatai jin, tentu telah terjadi perkelahian mati-matian maafkan kami, Kata pula siyaukin mengalah. Hahaha, kalau kami tidak memaafkan, apa kami mau berkunjung kers ini? Kami justru kagum kepada kalian dan kami ingin menyaksikan sendiri sampai di mana kelihayan kalian berdua. Nah, disini ada dua orang pengawalku. Kalau kalian berdua mampu mengalahkan dua orang pengawalku ini, Aku akan memberi selamat kepada pangeran tua yang beruntung sekali mendapatkan pembantu-pembantu yang amat lihai itu merupakan tantangan terbuka. Bilan sudah menjadi merah wajahnya, Akan tetapi siyaukin yang cerdik memberhormat ke arah pangeran li siuti yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Kami berdua telah bekerja di sini maka kami tidak dapat melakukan apapun tanpa perintah dari paduka pangeran tua. Kami berdua menanti perintah. Pangeran li siuti tersenyum lebar. Inilah kesempatan baginya untuk menguji kedua orang itu. Akan tetapi poakiu merasa khawatir. Tentu saja dia sudah mengenal siapa dua orang pengawal pribadi Raja Muda Baducin ini. Dua orang raksasa kembar itu merupakan orang-orang yang paling kuat dan paling lihai di antara semua orang Turki yang berada di kota Raja. Nama mereka Gondulam dan Gondalu, dua orang saudara kembar yang selain bertenaga gajah juga pandai ilmu gulat, pandai silat bahkan memiliki kekuatan sihir.